Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb bukan warna blurik karena kotorannya nempel pada pisang ini seperti ini kelihatan ulatnya ya banyak sekali dan ulat ini harus dibasmis sebenarnya kalau membasmi sekarang itu sudah telat tapi bagaimanapun juga ini pisang ini harus selamat harus tumbuh besar makanya ini sekarang kita berikan insektisida untuk mencegah terjadinya pembusukan pada buah ini ya seperti ini tadi penyebabnya ulat siap kita gunakan obat pembasmi ulat ya karena penyakit namanya adalah ulat maka kita khusus menggunakan obat pembasmi ulat seperti ini yang kita larutkan dalam 1 liter air kita masukin untuk sikap kecil kira-kira kalau diukur itu hanya seperempat sendok teh saja kita kemudian di ocak-ocak supaya dia larut dan kita aplikasikan pada tanaman pisang tadi kita berikan obat untuk menangkal tulapnya selamat menikmati semua ya semua pisang yang sudah keluar kita lakukan hal yang sama dan ini adalah penanganan apabila sudah terlanjur sebenarnya sebelum terlanjur ketika jantung pisang baru keluar itu kita bisa lakukan pembungkusan kita bungkus supaya kupu-kupu tidak datang dan bertelur disitu sehingga ulatnya menghancurkan bunga dari pisang kita sudah semua ya termasuk kita rawat juga yang masih berupa jantung belum keluar pisangnya kita semprot untuk antisipasi ya karena ini lokasinya agak tinggi ya batang bawahnya ini cukup tinggi semprotnya harus kuat harus sampai pada jantung pisang yang dituju ya seperti itu terima kasih ya teman-teman sudah menonton video saya nantikan video-video baru dari saya selanjutnya dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu kemudian hidupkan juga tombol loncengnya di video berikutnya saya akan membahas bagaimana cara merawat pisang ketika jantung baru muncul sehingga tidak sampai terjadi warna pisangnya blurik blurik seperti itu terima kasih sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh